Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi dengan aku Radhika Tika Bagi kalian yang sudah klik video ini Aku ucapkan terima kasih Dan bagi kalian yang baru masih di channel aku Terima kasih banget dan jangan lupa Klik tombol subscribe nya Juga tombol lonceng dan jika kalian merasa Video aku ini adalah video yang bisa memberikan Manfaat informatif dan edukatif Kalian boleh share kepada siapapun Nah kali ini Pembahasannya adalah berkaitan dengan Mahasiswa tingkat akhir Berkaitan dengan juga Tugas akhir berupa Entah skripsi atau tesis Begitu ya Nah kalian tau kan bahwa Yang namanya tugas akhir maupun Bentuknya skripsi ataupun tesis Ataupun disertasi pasti proses Pertahuluannya adalah Melalui yang namanya Pembuatan usulan proposal penelitian Nah usulan proposal penelitian ini teman-teman Biasanya hanya berupa rangkaian bab 1 Yang mana mulai dari latar belakang Sampai pada metode atau sistematika Penulisan tugas akhir Nah Biasanya Usulan proposal penelitian ini Ketika nanti diaksesi oleh dosen pemimbing Itu diujikan dalam sebuah sidang seminar UP Usulan proposal Dari hasil sidang itu nantinya Akan memberikan Poin untuk kalian Apakah UP kalian ini berhak dilanjutkan Ketahap berikutnya Sampai final Sampai nanti sidang akhir Atau Tidak layak untuk dilanjutkan Permasalahan yang berkaitan dengan Konten yang akan saya bahas ini adalah Banyak sekali mahasiswa yang keliru Atau bingung begitu Bagaimana harus memulai membuat sebuah Tugas akhir Membuat sebuah usulan proposal penelitian Nah Mau tau apa aja kekeliruan-kekeliruan Yang dialami oleh mahasiswa Ketika baru memulai membuat usulan proposal penelitian Yuk kita sama-sama belajar Karena belajar tidak hanya milik kongritual Tapi juga milik masyarakat luas Kekeliruan pertama yang sering dilakukan mahasiswa Ketika membuat usulan proposal penelitian adalah Kebanyakan mahasiswa itu lebih fokus pada judul penelitian Dibandingkan mencari masalah atau rumusan penelitian Seringkali mahasiswa itu selalu berpikir Judul apa ya yang tekan untuk skripsi ku ini Judul yang ini bagus gak ya untuk penelitianku Tapi ternyata ketika diberikan kepada dosen pemimpinnya Itu judul tok Judul kos Judul aja tanpa adanya masalah Ketika dosen bertanya Apa masalah yang mau diteliti dari judul ini Mereka nya kebingungan Ada yang kebingungan Ada yang gak nyambung Misalnya judulnya tentang laut Tapi rumusan di dalamnya Pertanyaannya itu adalah tentang gunung Jadi gak sinkron Gak nyambung sama sekali Itu menjadi kebingungan juga buat dosen Karena kebingungan itu disebabkan oleh Kekeliruan kalian Yang terlalu fokus pada judul Dengan mengabaikan namanya rumusan masalah Kalian sudah harus tahu teman-teman Yang namanya masalah penelitian itu adalah Sebuah kesenjangan antara idealita dan realita Adanya kesenjangan atau pertentangan Antara dasolen dan dasen Dasolen idealita itu adalah apa yang seharusnya Dan dasen atau realita adalah Apa yang menjadi kenyataannya Adanya kesenjangan itu memunculkan suatu pertanyaan Dan pertanyaan itulah Yang menjadi bagian dari rumusan masalah Ingat rumusan masalah penelitian itu Selalu diawali dengan kalimat tanya Bukan Nah pertanyaan-pertanyaan itu Hanya bermula dari Pemahaman kalian menemukan adanya Kesenjangan antara ideal dan realitanya Saya kasih contoh deh misalnya Dasolennya atau idealnya adalah Kebijakan pemerintah untuk menerapkan sistem Belajar dari rumah bagi sekolah dan kampus-kampus Itu adalah idealitanya Tapi ternyata kenyataannya atau dasennya adalah Di beberapa daerah masih ditemukan Kampus ataupun sekolah yang belum menerapkan Kegiatan belajar mengajar dari rumah Nah ada pertentangan antara dasennya yang bertentangan dengan si dasolen Sehingga muncul pertanyaan Pertanyaan itulah yang nanti menjadi bagian dari rumusan masalah untuk kita teliti lebih lanjut Misal pertanyaannya adalah apa alasan beberapa kampus di Indonesia masih menerapkan Kegiatan belajar mengajar di kampus di tengah pandemi COVID ini Atau pertanyaan lebih lanjut Apakah ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap kampus-kampus yang masih menyelenggarakan kegiatan belajar di kampus atau di kelas Nah dari sini nampakkan bahwa yang namanya masalah tadi ada pertentangan Tipsnya teman-teman Yang pertama saya kasih Supaya kalian gak keliru lagi Mana yang lebih dulu Judul penelitian atau rumusan masalah Yang pertama tipsnya adalah Cari dan fikskan dulu masalah penelitian Ya Setelah dapat masalah penelitian Baru dari masalah itu Kalian tentukan judulnya apa Itu triknya Karena kalau kalian tentukan judulnya dulu Kebanyakan akhirnya kebingungan untuk menentukan apa masalah penelitiannya Harus kalian ketahui bahwa Judul itu setidak-tidaknya harus memberikan gambaran tentang masalah penelitian Sehingga ketika orang baca judul kalian Maka orang sudah dapat menerka Yang ingin kalian kaji fokus penelitian kalian adalah mengenai hal tersebut Kedua tipsnya adalah Ketika merumuskan masalah penelitian Kalian jangan memuat pertanyaan yang justru pertanyaan itu tidak sebenarnya mencerminkan adanya masalah Dan jangan membuat pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian Yang sebenarnya secara teori, secara peraturan itu sudah ada jawabannya secara pasti Sehingga tidak diperlukan analisa penelitian lebih lanjut Contohnya seperti apa yang tidak memenuhi itu Misalnya kalian malah bertanya Apakah asasi manusia sudah diatur di dalam undang-undang dasar 1945 Pertanyaan ini saya dapat kualifikasi Ini tidak masuk dalam kategori rumusan masalah Karena tidak ada masalah yang ingin kalian tanyakan Kalian hanya tanya ada nggak sih HAM itu di UUD Jawabannya sudah pasti Tidak perlu kalian teliti Sudah ada mulai dari pasal 28A sampai 28J Nah itu contoh model masalah penelitian yang salah begitu ya Kedua, kekeliruan selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa Yaitu tidak paham atau masih kurang memahami Bagaimana cara untuk meneluskan latar belakang penelitian Baik bahannya sebenarnya untuk tugas akhir Tapi dalam bikin makalah saja ketika dosen menyuruh kalian membuat makalah Kalian juga masih kesulitan bukan membuat latar belakangnya harus bagaimana Nah kadang latar belakangnya saya temukan di tugas-tugas makalah mahasiswa itu Cuma dua paragraf Itu pun nggak ada memuat tentang rumusan masalahnya gitu ya Padahal teman-teman latar belakang itu adalah sebagai gerbang pembuka lah Untuk menghantarkan si pembaca jauh sampai akhir menyelesaikan bacaannya terhadap hasil karya kalian nanti Latar belakang itu ibarat kata mukadimahnya lah gitu ya Dia di dalamnya berisi tentang pemikiran kalian Kenapa kalian ingin menulis sesuatu tentang itu Kenapa kalian ingin meneliti, mengkaji tentang permasalahan tersebut Nah itu sebenarnya dituangkan dalam latar belakang masalah Dulu saya pernah diajarkan dosen saya metode penelitian Nah dikatakan bahwa ciri latar belakang masalah itu adalah Bentar ya saya cek Dalam merumuskan latar belakang masalah Maka yang harus dipahami adalah menurut catatan kuliah saya dulu ya Latar belakang masalah itu harus menggambarkan situasi maupun keadaan Dimana diduga masalah yang mau kita teliti itu timbul Lalu latar belakang masalah atau latar belakang penelitian haruslah memuat alasan-alasan atau sebab-sababak kenapa kita sebagai peneliti ingin menyoroti permasalahan itu secara mendalam atau menyeluruh Dan kita juga paling penting adalah mengetahui posisi penelitian kita ini sifatnya teoritis atau praktis Oke itu karakteristik dari latar belakang masalah yang harus kita tuliskan, kita rumuskan Saya punya tips untuk teman-teman semuanya agar memudahkan kalian merangkai atau merumuskan kalimat dalam latar belakang Nah kalau dosen saya dulu ngajarkannya bentuk piramida, eh piramida bentuk segitiga terbalik gitu ya Segitiga kan harusnya begini, tapi dibalik teman-teman jadinya begini, bagian kerucutnya itu ada di bawah Nah karena dia bentuknya seperti ini, maka bagian paling atas kita bagi menjadi tiga bagian Bagian yang paling atas disebut general settlement, yang paling luas permukaannya itu general settlement Atau berisi tentang topik yang berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum, gambaran-gambaran umum, urayan-urayan umum Kalimat penghantarnya lah, dewasa ini dunia sudah masuk dalam era globalisasi misalnya begitu Atau hukum merupakan seperangkat peraturan yang berisi tentang perintah maupun larangan Hukum dibagi menjadi, nah itu adalah kalimat-kalimat yang berupa general settlement Deduktif ibaratnya gitu Lalu kemudian di tengahnya setelah general settlement ada yang namanya tesis settlement Nah tesis settlement ini adalah gagasan pemikiran kalian sendiri nih teman-teman Untuk menjelaskan mengenai topik permasalahan dari yang ingin kalian teliti Kalian uraikan lah di dalam tesis settlement, mau 1, 2 atau berapa paragraf itu boleh Oke Dan tesis settlement ini akan membantah, akan menunjukkan bahwa general settlement itu Ada yang tidak sesuai nih di kenyataannya Ada kesenjangan nih antara settlement dan general Nah untuk membantu tesis settlement supaya lebih kuat dalam membuktikan adanya kesenjangan tadi Maka bagian kerucutnya yang paling bawah dari segitiga terbalik itu adalah supporting idea Nah supporting idea itu adalah hal-hal yang mendukung tesis settlement saudara Hal-hal yang mendukung pemikiran-pemikiran saudara untuk menunjukkan adanya kesenjangan-kesenjangan idealita dan realita Sehingga nantinya dari supporting idea dan tesis idea itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti Dan pertanyaan itu akan dituangkan dalam bentuk rumusan masalah Jadi simpel kan sebenarnya kalau kita udah tau triknya Jangan pula kalian bikin latar belakang masalah Kalian uraikan dulu kenapa kalian mau teliti Itu kalian berangkat ke Langsung kalian balik lagi ke penghantar umumnya itu Kalimat pokok umumnya tadi Itu kan jadinya kayak gak beraturan gitu ya Gak runtut gitu kan ya Jadi poinnya tadi teman-teman Ada general settlement, tesis settlement Dan supporting idea baru lahirlah yang namanya rumusan masalah penelitian Ini baru pasang dulu Kalian harus nonton ini dulu Nanti masih ada lagi lanjutan dari pemiruan pemiruan Apalagi yang sering dilakukan mahasiswa Jika membuat usaha mempunyai puasa penelitian Nah teman-teman terima kasih ya Buat kalian yang sudah menonton videoku ini Semoga ini memberikan persoalan dan kalian boleh share ke siapapun Terima kasih Terima kasih